Terima kasih. Apakah memang persoalan ini akibat bawaan ke pengurusan lama dalam hal ini Anda sebagai ketua? Karena itu tadi juga salah satu yang disampaikan oleh Kemenpora. Ya, enggak lah ya. Enggak benar seperti itu. Saya ingin menjawab sehubungan dengan pertanyaan Mbak Najwa tadi ke Pak Menteri. Sebetulnya pas di bulan ini, satu tahun yang lalu, itu Pak Menteri telekonferensi dengan Presiden Wadah Wittor Bangka. Dan saya waktu itu, karena masih sebagai pengurus, mendampingi Pak Menteri. Pada saat telekonferensi itu, Wittor Bangka itu sangat bangga dengan Indonesia. Beliau memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Pak Menteri, karena telah mendukung Ladi selama kepengurusan kita empat tahun, sehingga dalam empat tahun itu, kita komplai. Semua persyaratan Wadah bisa kita penuhi. Itu terjadi bulan Oktober 2020. Jadi pada saat itu, sangking bahagianya mereka, Presiden Wadah itu, omongannya itu betul-betul mengalir lah seperti itu ya. Sampai Pak Menteri waktu itu sempat menyinggung masalah pendirian lab di Indonesia. Dan Presiden Bangka waktu itu sangat mendukung. Oke, apa yang kemudian terjadi antara Oktober tahun lalu, ketika Indonesia dinilai sangat berhasil, begitu ya, dipuji, dan diberikan dukungan oleh Wadah, tiba-tiba sekarang kita dapat sanksi. Apa yang terjadi antara periode itu? Nah, itu Oktober. Masa tugas saya itu sampai Desember. Desember 2020 saya selesai. Jadi sebetulnya masa tugas pertama saya itu 2017 sampai 2019. 2019 saya diperpanjang lagi hingga 2020 Desember. Nah, jadi pada 2020 Desember saya, karena selesai masa tugas, dan waktu itu dari Kemenpora juga mengeluarkan SK Pengurus Baru, artinya saya sudah selesai bertugas, gitu. Di akhir penugasan saya itu sebetulnya ada satu tugas dari Wadah yang harus kita selesaikan, yaitu peraturan anti-doping 2021. Dan Alhamdulillah itu sudah kita selesaikan. Oke. Dan sudah diserahkan ke Wadah untuk di-approve, gitu. Jadi kalau tadi dibilang ada pending matters, bukan hanya persoalan tes doping, ada pending matters itu, apakah Anda mengetahui maksudnya pending matters itu apa yang dimaksudkan oleh Wadah? Ya, pending matters itu yang namanya organisasi selalu ada ya, Mbak Nana. Setiap bulan itu ada hal yang harus kita kerjakan, gitu. Jadi misalnya bulan Januari ada yang harus kita kerjakan, kalau nggak kita kerjakan berarti itu bulan berikutnya jadi pending matters. Jadi dulu waktu saya 2017 diangkat jadi ketua ladi, dia juga sama seperti itu. Kita disangsi waktu itu dengan judul menggunakan lab tidak terakreditasi, judulnya memang itu, gitu. Tapi pada saat itu selesai diangkat, sanksinya, kepada saya itu diserahkan pending matters yang harus kita kerjakan. Dan diantaranya itu adalah Indonesia itu tidak melakukan pemeriksaan tes doping selama tahun sebelumnya. Jadi kalau saya rinci pending mattersnya itu banyak sekali. Dan tugasnya kita waktu itu, saya bersama teman-teman, pengurus ada Mas Taufik Hidayat juga di dalamnya sebagai pembina, adalah memilah pending matters itu, mana yang harus kita kerjakan dengan secepatnya, sesuai deadline, mana yang harus kita persiapkan dengan lebih hati-hati lagi, gitu. Sehingga akhirnya selama 4 tahun, pending mattersnya itu selalu ada setiap bulan, mungkin nggak ada, gitu. Namanya organisasi berjalan, gitu. Tapi semua kita selesaikan sebelum deadline. Bahwa sekarang berbuah sanksi, berarti ada yang lebih krusial dari itu menurut Anda? Menurut saya itu seperti Pak Menteri sudah sampaikan berkali-kali, itu semata-mata hanya masalah komunikasi, kali ya. Mungkin komunikasinya itu belum nyambung antara pengurus pengganti saya dengan WADA. Nah, saya juga tidak terlalu tahu ya, karena sesudah saya step down 2020 Desember itu, saya sudah tidak ada mengikuti masalah lagi secara intens lagi, kecuali kalau ada beberapa orang bertanya ke saya, itu saya jawab, gitu ya. Langkah-langkah yang diambil, menurut Anda? Langkah-langkah yang diambil saat ini dengan membentuk tim, akselerasi, investigasi, itu menurut Anda memang langkah yang tepat untuk meng-overturn atau membalikan sanksi ini? Nah, sebetulnya mungkin ini sedikit informasi juga kepada Pak Menteri. Sanksi yang diberikan WADA kepada kita itu sebetulnya kan karena ada suatu problem di ladiknya, gitu. Jadi, kalau kita mau bendera kita naik lagi, artinya sanksi itu harus dicabut. Dan untuk sanksi dicabut, artinya yang tidak beres di ladik ini harus diperbaiki secepat mungkin. Saya mengambil contoh negara Rusia, gitu. Kalau kerusakan di nadoknya dia atau ladinya Rusia itu tidak diperbaiki, Rusia itu sudah melakukan banyak lobby ke segala organisasi, tetap sampai sekarang itu tidak diangkat sanksinya. Jadi, untuk kita Indonesia juga, agar ini cepat selesai masalah sanksinya tadi, kita perbaiki ini organisasi sesuai dengan apa yang menurut WADA itu bermasalah di ladiknya, gitu. Jadi, bukan dengan lobby-loby, begitu ya. Lobby-loby tidak akan menyelesaikan, tidak akan mengangkat sanksi, tapi core dari permasalahan yang akan menyelesaikan pemberian hukuman ini, begitu ya. Demikian menurut pengetahuan saya, pengalaman saya ya, Mbak Nanda. Oke, baik. Pomen Forum, ada tanggapan? Ya, saya sekiranya setuju ya. Kita dan tim ini bukan untuk melobby, tetapi menjelaskan apa yang sedang terjadi dan segera mengumpulkan setiap item yang dibinta oleh WADA. Jadi, membantu LADI lah, membantu LADI untuk segera kita dianggap atau LADI dianggap tidak komplains itu di mana. Hitung 1, 2, 3, jawab. Kemudian nanti ada questionnaire. Nanti ada lagi peseratan-peseratan sampai terpenuhinya apa yang diminta oleh LADI, itu clear. Oke, Pak Mas Sefo, ada pertambahan soal ini sebelum saya break? Saya berharap ini betul-betul cermat, Mbak Menteri. Jangan-jangan pola begini malah menjadi berisiko karena kita menghadapi badan internasional WADA yang pasti punya code of conduct yang pasti berbeda dan karena itu perlu dievaluasi, perlu dilakukan evaluasi dan secepat-cepatnya apakah cara ini betul atau tidak. Anda khawatirnya? Saya khawatir model begini membentuk tim, tidak memperkuat LADI-nya. Karena opsi menurut saya, opsi terbaiknya hari-hari ini adalah memperkuat LADI untuk secepatnya bisa mengklarifikasi, melakukan banding terhadap sanksi yang sudah dijatuhkan oleh WADA. Ini yang paling penting menurut saya. Saya khawatir ada ketersinggungan malahan nanti kalau modelnya semacam ini. Jadi Pak Ketua, Pak Saiful, tetap lead-nya itu LADI. Nah tim ini untuk memperkuat itu, makanya di dalam itu ada LADI, ada perwakilan LADI. Karena WADA itu menerima komunikasinya dari LADI, bukan dari tim ini, tidak. Tim ini untuk memperkuat supaya LADI ini bisa kerja cepat dan kita berame-rame. Disitulah makanya saya hadirkan perwakilan cabor dari NOC, itu. Jadi tidak kemudian membuat itu. Nah responnya, tadi saya baru terima respon dari WADA Asia Pasifik, kemudian dari perwakilan WADA Asia Tenggara. Mereka sangat, ini jawabnya ke saya, oke, Anda sudah bekerja dengan benar dan cepat dan kita secepatnya akan meeting. Oke. Saya bilang, mungkin hari Kemis saya akan meeting dengan mereka. Oke, ada catatan soal ini? Mas Taufik sebelum saya break, singkat saja catatan singkat. Iya, saya berharap nggak salah sasaran ya. Mudah-mudahan ini yang diharapin kita sih bisa cepat selesai. Jangan sampai berlarut dan jangan sampai juga wadahnya tersinggung dengan dibentuknya tim ini. Jadi memang kita harusnya internal dulu ada masukan, sudah sesuai nggak dengan ada, apa namanya, mungkin kalau Pak Menteri bilang dengan ada tim ini sudah sesuai, ya pasti kita support itu. Oke, tapi jangan sampai kemudian malah membuka potensi masalah baru. Oke, kita akan break. Setelah ini saya akan berbincang dengan legenda bulu tangkis. Ada Om Lim Sui King yang nanti akan bercerita ke kita, apa sesungguhnya tantangan yang dihadapi oleh pemain bulu tangkis saat ini dibandingkan dengan yang lalu. Bagaimana kita bisa memperkuat cabang olahraga ini yang selalu bisa membuat kita bangga. Setelah Pariwara, kita akan bahas tetap di sini. Terima kasih.